ya ini adalah TS1000 Pro ZKTQ punya kita coba lihat bagian kontrolernya disini ada penutup plastik kita harus buka dulu ada 4 skrup 4 skrup dibuka setelah itu kita buka kita lihat bagian dalamnya ya ini adalah basic kontrolernya ini ada MCB dan ini power supply kalau ini ada space kalau kita mau pasang access control kita tempatkan access control itu di space yang ini ya kemudian output dari access control ini berupa relay NO dan COMnya itu dihubungkan ke sini bisa pilih K1 atau K2 bergantung arah yang dimau untuk testingnya bisa pakai tombol ini untuk testing arah in atau out ya kemudian dari access controller ini untuk readernya itu pasang kabel tarik terus ke atas dan dipasang di bagian dalam ya bagian dalam sini salah satu ya atau dua-duanya pun oke tinggal dibuka dan reader ditaruh di dalam nah mekaniknya seperti ini ini kalau saya tekan salah satu tombol ya ya dan tombol yang lainnya ya dan ini adalah motor untuk drop armnya jadi disini ada penahannya kalau listrik mati penahannya akan lepas sehingga armnya bisa otomatis turun demikian penjelasan singkat dari saya Yosua HSL untuk technical dari TS1000 Pro terimakasih terimakasih